balik lagi jatuh lagi yang beda orang lagi orang lainnya keserupan lagi nih beda lagi beda lagi di tangannya lagi sama tim kita beda lagi dan semakin malam semakin rame itu yang keserupan akhirnya jadi itu kayak keserupan massal dan anehnya dan ini bikin semua itu takjub yang ada di lokasi situ karena si guru ini kan dia di lokasi jauh ya bukan di Jakarta di lokasi jauh dia telepon dia loudspeaker kan dia bilang gini coba tolong di handphonenya coba tolong itu yang baju putih sama baju hitam yang ada di depan pintu itu tolong pinggir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Febri Riot di channel tentang mereka kali ini coi gue kedatangan nih seorang narasumber beliau seorang entertain yang pasti bisa di MC atau apapun itulah dia mau berbagi cerita nih waktu pengalamannya menjadi seorang hipnoterapi ke public speaking langsung aja kita kenalan ke narasumber kita selamat malam mas David malam mas David gimana nih kabarnya mas David alhamdulillah sehat lagi sibuk apa nih mas David sekarang kesibukan sekarang masih jadi host streaming terus menjadi pemain teater juga terus sama sibuk dengan usahanya sendiri juga MC MC di acara apapun itu ya iya MC apapun itu MC kematian juga yang masih kayak wedding wedding bisa apapun yang bisa menghasilkan uang bisa buat temen-temen tuh yang mau bikin acara atau punya acara bisa kontak nih mas David ya buat jadi aksi di acaranya nanti di follow nanti ada nanti ada kita kontaknya kita taruh bawa ya mas David iya gimana gimana mau bercerita tadi kemarin kita udah kontak-kontak mas David mau bercerita pengalaman horornya waktu di hipnoterapi jadi ini pengalaman waktu masih kerja di bidang hipnoterapi dan juga public speaking masih menjadi seorang fasilitator dan karena itu kan biasanya kalau fasilitator itu kan kita perginya tuh ke tempat-tempat yang misalnya kita ada pelatihan di mana kita pelatihan di misalnya di arah puncak atau di arah mana vila bisa ya kan kayak gitu nah biasanya tempat-tempat pelatihan itu kan ya agak-agak horor horor serum-serum gitu karena memang jarang dipakai oh nyawa-nyawa tempat ya kayak gitu biasanya nah nanti akan aku ceritain yang tapi ini yang sesi ini akan nyambung ada dua ada dua cerita tapi di dalam satu bidang pekerjaan yang sama oh iya sebelumnya ini mas David ya mungkin teman-teman belum ada yang tau ya hipnoterapi itu apa ya gitu ya karena hipnoterapi itu sebenarnya sama ya sama hipnotis ya beda beda kalau hipnotis itu kan kalau hipnoterapi hipnotis itu ilmunya dan hipnotis itu adalah ketika seseorang menghipnotis seseorang nah kalau hipnoterapi itu adalah dia yang udah dibergerak di bidang kesehatan misalnya si A ini dia punya penyakit apa nih di terapi untuk disembuhkan di terapi untuk disahatkan misalnya dia pengen kan ada tuh hipno hipno healing hipno healing itu untuk diet tuh yang suka stress suka apa terus ada juga yang hipnoterapi untuk diet ada yang buat untuk melahirkan banyak banget sih berarti itu anak permainan mindset tuh ya iya oke ditahan dulu ya mas David ya dan kita lanjut lagi nih oke buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horror selanjutnya oh iya satu lagi nih buat kalian yang mau berlagi cerita di channel ini kalian bisa follow dan DM akun instagram kita di tentang mereka link ada di bawah gak perlu lama-lama lagi langsung aja kita ngeborong ngobrol bareng langsung aja kita simak cerita dari mas David mas David awal mula ceritanya nih dan sedikit kilas balik hipnoterapi nih kalau bulannya bisa begitu kalau hipnoterapi itu kan jadi gini dulu tuh kan sempat kuliah di jurusan komunikasi kan komunikasi dan itu hipnotis juga masuk ke dalam jurusan komunikasi kan mereka akhirnya kerja menjadi fasilitator di hipnoterapi itu oke nah terus karena tertarif juga kan dunia komunikasi nah sempat tertarik yaudahlah udah gitu kan juga itu sesuai dengan jurusan waktu itu jurusan kuliah juga akhirnya yaudah ngambil jurusan itu dan juga akhirnya terjun di dunia kerja itu juga awal kerjanya karena tertarik dan juga enak ketemu dengan orang-orang banyak ketemu orang banyak ketemu klien ketemu teman-teman baru gitu kan akhirnya terjun lah ke dunia hipnoterapi itu nah terus akhirnya saking banyak ketemu orang kan jadi gini ketika kita menghipnotis seseorang atau menghipnoterapi seseorang kita kan juga apa sih kadang orang itu punya backgroundnya masing-masing ya kan punya pengalamannya masing-masing nah ketika mereka yang di hipnoterapi yang punya beban mental atau punya sesuatu background yang serem atau yang tidak enak biasanya itu kan akan kebawa ketika dia di hipnoterapi juga akan kebawa mentalnya seperti itu nah ini kejadiannya hampir sama nih kayak cerita horornya jadi ini ada satu desa gitu kan satu desa nah ceritanya di desa ini adalah panitiannya lagi ngadain acara 17-an mereka ada acara 17-an dan mereka minta kita tuh untuk hipnoterapi istilahnya tuh untuk merefresh mereka lah panitiannya merefresh mereka dan mereka requestnya adalah kayak kalau misalnya inget gak kalau misalnya kita tuh jaman sekolah itu kan kalau ada pramuka tuh kayak bisanya apa sih namanya itu jurid malam jurid malam nah mereka minta konsep yang seperti itu jadi istilahnya tuh kayak renungan gitu minta di konsepnya renungan tapi bisa merefresh otak kalau bahasa jamanan tuh bisa menghiling otak gitu kan oh yaudah konsep seperti itu dan itu mintanya mereka malam sama lah kayak jurid malam kan itu kejadiannya itu sekitar jam mendekati jam 12 malam pokoknya dari start itu dari jam 10 jam 10 malam jam 10 malam sampai dengan jam 12 nah itu kita mulai dari jam 10 itu masih agak-agak baik-baik aja kan agak baik-baik aja itu panitanya sebetulnya banyak lah anak-anak kan panit 17 yang banyak juga dan kita juga tim kita juga banyak tim kita juga banyak akhirnya udah tuh di kita kita deep kita bawa hipnoterapi dulu setelah kasih musik kan kalau hipnoterapi kasih musik musik-musik deep musik-musik kita pimpin mereka sampai sampai akhirnya mereka tuh dengan nangis hysteris nah balik lagi tadi yang tadi yang yang tadi saya bilang itu bahwa mereka punya background masing-masing kan ada yang backgroundnya mental yang mungkin kenapa-kenapa mungkin ada story di belakang dia tuh dia orangnya kenapa mungkin dia juga punya beban di keluarganya atau apa gak tau jadi itu mulai jertri tuh oh jadi itu secara gak langsung gitu dia hysteris emosional kalau gimana itu refleks iya emosinya kalau naik ketika mereka dicutain tentang orang tua mereka wah mereka kan dan kondisi itu mereka tertidur kan oh masuk alam bosan iya mereka udah udah di udah di di bawah di bawah sadar dia mereka tidur tapi mereka nangis hysteris kan mereka nangis hysteris udah nangis hysteris segala macem nah disitu kan bukan hanya panitia disitu ada juga warga-warga yang melihat yang nontonin karena karena mungkin oh ini ada apa karena itu kan di lokasinya misalnya itu lapangan terbuka tempat terbuka tempat terbuka dan hanya warga-warga setempat yang pernah nonton nah pas menjelang jam 12 mendekati jam 12 jam 12 itu mulai gak enak tidak enaknya adalah bahwa ketika si adu yang hysteris paniknya hysteris nih orang-orangnya yang di terak-terak segala macem akhirnya kita mencoba untuk menghentikan hipnonya nih hipnoterapinya jadi malamnya setelahnya tuh udah kita hentikan kita kita mencoba untuk bangunkan gitu mencoba bangunkan dan yang yang beberapa orang yang hysteris ini kita coba untuk normalkan normalkan dan tapi ternyata pas udah kita mencoba normalkan entah kenapa ada yang ketika bangun dia malah mata batinnya kebuka iya jadi jadi kan ketika kita menghipnotis seseorang kan itu kan dia akan berada di bawah sadarnya dia kan nah ketika dia kebuka mungkin memang dari segi orang itu sensitif ya kan punya segi sensitif yang memang udah dikasih Tuhan sendiri kan ketika dia bangun jadi ngeliat mata batinnya kebuka kan ya dia langsung ngeliat tuh mulai ngeliat bukan hanya manusia yang dia liat banyak orang banyak makhluk halus ya makhluk halus yang udah melihat dan ternyata bukan hanya pas dia liat bukan hanya warga itu kita panitia atau tim hipnoterapinya tapi jadi satan-satannya udah ngumpul katanya katanya udah rame lah karena kan memang tempatnya itu kan kayak sedikit lapangan gitu terbuka disini masih banyak agak-agak ada pohon gitu kalau gak salah disini ada pohon melinjo disini ada pohon manggis nah jadi dia dikrumunin juga sama bangsa halus gitu satan-satannya oke terus dia kan pas ngeliat kayak gitu dia teriak kan histeris pas teriak ditanya kenapa terus pingsan dia pertama nih orang ini pingsan udah pingsan terus akhirnya ada nih ibu-ibu warga nah si ibu-ibu ini langsung tiba-tiba ketawa dia ketawa kan ketawa tuh dan ketawa sambil ketawa habis itu dia kejang-kejang dan giginya tuh rapet sampai rapet ibu-ibu dari penonton iya warga setempat rapet gitu kan di luar dari panitia 17-17 gitu kan dia rapet gitu nah kan katanya kalau itu kan gak boleh ya kalau misalnya gigi itu rapet kan harus dibongkar kan karena takutnya kenapa-kenapa oke itu coba di ini pakai apa sendok atau garpu gigi itu biar gak menyatuh katanya katanya orang-orang itu biar gak menggigit gitu kan akhirnya di di akal di akal gini akhirnya dibacain apa di ini di bawah di bawah hipnota api lagi bikin dip lagi sambu satu balik lagi jatuh lagi yang beda orang lagi beda orang lagi keserupan lagi nih beda lagi beda lagi ditangani lagi sama tim kita beda lagi dan semakin malam semakin rame itu yang keserupan akhirnya jadi itu kayak keserupan masal keserupan masal semua panitid akhirnya keserupan masal karena disitu bukan hanya satu atau dua jin atau satan yang datang tapi banyak langsung keserupan masal itu masal dan itu benar-benar mengundang semua orang-orang yang warga setempat itu bangun karena jam 12 malam semua pada teriak-teriakan teriak-teriakan dia benar-benar teriakan tuh benar-benar histerisnya kayak orang naik kora-kora yang dihidupan teriaknya kayak gitu nah itu dia berada di puncak teriak yang paling tertinggi teriak wah histeris semuanya histeris kalau di gambarnya kayak abis nonton lagi nonton iya banyak nonton dan itu malam-malam jam 12 malam di kampung di rumah penduduk orang itu udah ketahuan histerisnya kayak gimana kan ada yang nangis ketakutan ada yang teriak ada yang berubah kayak macan-macan kan gitu dia kayak berada di satu pertunjukan yang kayak pertunjukan teater gitu ada yang lagi kayak berubah-berubah jadi macan ada yang teriak-teriak ada yang nangis kan kayak gitu kan nah akhirnya sehingga cerita kita panik maksudnya kita juga merasa bingung bingung ini harus kayak gimana saking banyaknya yang keserupan itu karena satu-dua orang iya nggak nangani nggak nangani satu-dua orang posisinya udah-udah malam malam banget jam 12 jam 12 akhirnya kita coba hipnoterapi pun udah nggak bisa gitu loh karena memang udah kerodit udah sangat-sangat kerodit kondisinya akhirnya disitulah kita coba menghubungi apa semuanya guru guru kita lah guru guru kita yang ada di apa ini di luar kota ada salah satu di luar kota nah jadi jaman itu kan masih istilahnya telepon belum ada yang smartphone kan belum ada smartphone masih handphone yang handphone-handphone yang jadul nggak bisa video call hanya bisa telepon biasa doang kan oke langsung pas udah tuh kita telepon nih dia si guru guru kita juga kan guru kita kita telepon akhirnya pas ditelepon lost speaker kan kita lost speaker nanti kita jelasin kondisinya kayak gini kayak gini kayak gini akhirnya dia akhirnya dia coba bantu dari sana kondisinya dia jauh juga kan dia jauh juga di luar kota di luar kota jauh nah dan anehnya dan yang ini bikin semua tuh takjub yang ada di lokasi situ karena si guru ini kan dia di luar kota jauh ya bukan di Jakarta di luar kota jauh dia telepon dia lost speaker kan dia bilang gini coba tolong di handphonenya coba tolong itu yang baju putih sama baju hitam yang ada di depan pintu itu tolong pinggir coba tolong di handphonenya coba tolong itu yang baju putih sama baju hitam yang ada di depan pintu itu tolong pinggir tapi ada itu ada ya kan depan gue ada bener-bener ada orang itu langsung pinggir dan itu kita semua kayak jir itu kalau jaman kalau sekarang kan video call bisa dong video call dong ini dia ngeliat dari mana dia gentong jadi kan kayak malampir dia ngeliat dari mana dan itu semua pada pada diem pada ngeliat kayak sayang-sayang ini lah ngeliat dari mana di orang itu bener akhirnya dia minggir dia coba untuk mengusir ngusir orang dan dijelasin tuh satu-satu nyata kalau yang di pohon manggis itu ada tinggi hitam gitu kan hitam tinggi terus yang yang dekat pohon apa sih namanya pohon yang sebelah sini itu ada kuntilanak sama kayak gendruo gitu kuntilanak banyak gendruo juga dijelasin tuh satu-satu akhirnya dibersihin tuh dari si guru itu dibersihin dibacain doa gitu dibacain doa bacain doa tuh bersih dan itu lumayan lama juga kan pokoknya tuh kelarnya kita tuh hampir jam satu malam jam satu malam baru clear semua baru dinormalin semuanya dikasih minum dinormalin semuanya dan itu udah udah mendingan tuh udah mendingan kita prepare-prepare dan satan-satan juga udah udah istilahnya tuh udah kondusif lah setelah si guru itu si guru itu bersihin segala macem akhirnya selesai selesai acara itu dan mereka pada pulang kan mereka pulang dan dan gue ini pamit nih sama tim gitu kan pamit segala macem nah tapi gue gak langsung pulang kan nongkrong dulu nih di rumah main kan ditelepon lu kesini dulu lah yaudah gitu kan karena jam itu jam satu tuh jam satu jalan udah selesai kan jam satu keluar oke pada misah nih dan gue main ke teman-teman gue nih ya kan pas main main nih udah masih kita main sempat ketawa-ketawa dulu lah ceritain yang tadi kan ceritain yang seruan yang tadi tuh segala macem gitu pasti ada yang lucu ceritain 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 horror segala macem cerita jadi posisinya kan ini gue gini nih duduk ini gue nih duduk nah ini ada teman gue kan kita tuh berempat ini satu disini satu dua disini nah posisi gue adalah depan jendela kaca gini lah ini kaca dan langsung menuju ke kamar pembantu orang pembantu nah karena udah asik-asik ngobrol segala macem nah terus gue bilang gue bilang kok tumbensi maksudnya bibi lu jam satu apa ya itu mendekati jam dua karena kan kita ngobrol sengah dua sengah dua kok tumbensi bibi lu belum tidur terus teman gue kaget kan dia bang kaget bibi gue pelang kampung anjir katanya dia gitu bibi gue pelang kampung terus gue bilang nah itu siapa gue tunjuk orangnya itu siapa dan itu tinggi orang itu hitam dan hitam yang seperti yang ada di pohon manggis yang 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 serupan itu akhirnya shock kan pada langsung pada cindah itu ditutupkan orderingnya karena orderingnya kan gak ditutup tuh jadi langsung ditutup gitu pada ketakutan nah gue telepon lah gue telepon langsung kan gue telepon sama apa sih namanya timnya sama guru ini juga gue telepon dia bilang dia bilang nyata ngikutin si yang ada di pohon manggis itu ngikutin gue sampai ke situ sampai ke rumah temen gue nah itu pas lagi yang keseru masa itu jadi satan itu ngikutin jadi masih belum bilang akhirnya akhirnya coba dibersihin dibersihin gitu baru bisa elang itu dibersihin masih lewat jarak jauh iya jarak jauh dan besok hanya kan gue ketemu juga kan ketemu baru bisa dinormalin semuanya gitu netralisin lagi terus termasuk sama orang-orang panitia yang malam itu kita cek lagi cek lagi untuk ternyata memang benar setelah di cek 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 ternyata memang yang keserupan yang banyak itu memang mereka punya background yang gak enak hidupnya gitu dia punya punya apa sih namanya itu kayak punya gangguan mental juga karena punya masalah problem dalam hidupnya jadi membuat mentalnya tuh drop kayak gitu dan itu memang biasanya orang-orang keserupan itu memang dia biasanya kan tingkat kecenderungannya banyak yang stress atau mungkin banyak beban pikirannya akhirnya pikiran itu banyak yang kosong blank kan akhirnya disitu masuk si satan jin itu kayak gitu dan itu lumayan seru banget tuh lumayan seru dan itu membuat kalau menurut gue sih lumayan kredit ya pengalaman yang kredit banget udah kita kerja terus kayak gitu kan udah jam 12 malam udah gitu kan nanganin anak orang-orang juga kan gimana kalau dia kena penampangan kita juga gitu akhirnya udah normal udah segala macem gitu nah terus ini masih di pekerjaan gue ini masih dengan tim yang ini juga masih tim yang sama nah gak lamanya kita tuh habis itu kita lagi ada project di luar kota luar kota ya itu masih gak jauh dari gak jauh dari Jakarta lah ya dan tempatnya tuh bukit-bukit pokoknya indah-indah lah ya kita kerjasama dengan salah satu salah satu salah satu kantor di Indonesia mereka ada pelatihan pelatihan di luar kota nah itu pelatihannya tuh tiga hari tiga hari eh tiga hari pokoknya kita tuh nginep nginep tiga hari tiga hari tiga hari tiga hari disana nah posisinya itu kan dia Wisma ya Wisma dan Wisma itu pastinya akan dihuni kalau ada pelatihan beda dengan kalau villa atau hotel ya kan pasti akan nginep Wisma ini hanya dihuni ketika ada pelatihan dari kantor gitu kan ada aktivitas ya aktivitas acara-acara nah dari awal dari awal berangkat ini gue sebenarnya udah gak enak gitu kan kan di calling Vick ada project disini mau ikut yaudah gitu kan ya berangkat ini sebenarnya dari awal itu udah udah agak-agak kayak gimana kayak gitu tumpen aja gitu tumpennya ya kan gak enak gitu tumpennya yaudah berangkat aja berangkat sama tim tuh berangkat kita berangkat kesana nyampe gerbangnya nih nyampe gerbang si Wisma nya itu itu udah-udah gak enak kayak wis gerbangnya tuh kayak kan pinggiran temboknya tuh kayak batu-batu cadas tau gak sih batu-batu yang gede-gede gede gitu kan batu jaman-jaman bali jaman-jaman kuno gitu gede-gede gitu ini kok ini juga kayak mau masuk wahana hantu gitu kan gerbangnya kebuka gitu kan iya kayak masuk mantu nih ini kayaknya udah gak enak nih ya kan udah gak enak nih masuk 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 udah awal masuk tuh udah 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 bahwa happy aja lah gitu kan nah terus kita jadi kan itu kan beberapa lantai ya beberapa lantai panitia tuh udah ada eh panitia peserta udah ada semua peserta tuh sebelumnya udah memang mereka udah nyampe duluan tapi mereka ada di lantai atas-atas-atas gitu kan jadi semuanya kan tinggi nah kita itu disediain jadi ini tangganya tangganya pun bukan tangga yang model jaman sekarang ya maksudnya tangganya masih tangga yang yang tadi gue bilang batu batu-batu kalicadas gitu masih batu-batu kayak gitu dan berlumut gitu masih batu-batu dan berlumut gue bilang ini kayak lu masuk ke dunia kerajaan jangan-jangan kuno ada tangganya nih masuk tangga jadi ini tangga naik kan pertama tuh bagus gitu bangunan bawah tuh bagus aula-aulanya itu bagus tapi tangganya tuh mereka masih mendesain kayak villa-villa jadul gitu abis semuanya tangga nah jadi lantai satu itu kita tuh eh apa namanya tim nah itu jadi suatu floor satu satu lantai itu kosong hanya dua kamar hanya tiga kamar yang disisain buat kita tiga tim tiga tim kita tiga kamar ini dan banyak jadi semua semua floor semua dari lorong sono sampai lorong ujung sono kan banyak tuh kamar itu kosong semua gak ada karena panitia eh panitia apa sih emang pesepak ada lantai atas pesepak ada lantai atas semua nah akhirnya kita kan disini itu masih bawain jenai sebenarnya itu udah gak enak yang maksudnya pertama hawa dingin terus pengap maksudnya kayak sekarang ini jarang dihuni kan oke biasanya bau-bau iya bau-bau gak enak gitu kan hari pertama nih hari kan ternyata pagi kan pagi udah sampai dengan sore masih enjoy kita masih ada acara segala masih sibuk dengan acara-acara kan tapi sambil mikir aduh ini malamnya gimana ini gue tidur gitu udah malam-malam nah akhirnya kan kita tidur kan sekamar itu tiga orang-tiga orang ya gue tiga terus ini tiga ini tiga orang gitu kan tiga-tiga orang malam pertama itu malam pertama itu kayak meja tuh jalan-jalan kayak bunyi kegeser kegeser sendiri malam pertama terus kalian tau gak sih kalau misalnya ini kuku sama cakar misalnya tembok kan bunyi krak di pintu gitu kan kayak kuku kuku nyakar ke tembok gitu itu itu juga kayak berisik bawa pokoknya serak dicakar-cakarin bisa berada kan nah kita kan saling saling bingung nih ada aduh ada panik udah dibawa santai aja yang penting kan jangan sampai peserta atau yang lain terganggu yang penting kita tanya juga itu masih buhaip-hip aja pokoknya itu berisiknya sangat berisiknya terganggu meja itu kegeser lah gerak-gerak lah sepanjang itu itu gak bisa tidur lumayan lah pokoknya gak bisa tidur nah itu hari pertama kan hari pertama tuh kita cerita-cerita tuh berpaya paginya kan cerita-cerita ke teman-teman eh lu ngerasain ini gak ngerasain ini ya gitu kan baru-baru-baru ceritanya malam ini kan paginya kan ya kok gue ada yang diberangkan teman gue ya ada kuku unyakar gak sih lu gitu kan jadi itu bukan hanya satu kamar yang ngerasain tapi semua tim ngerasain kayak gitu tapi pada malam itu semua kit gak ada yang mau gak berani karena kalau malam udah mereka gak ada yang berani lah semuanya karena memang kondisinya tuh daerah itu pertama memang daerah pegunungan juga kan terus ya pasti lah apalagi udah gitu wismayet tuh juga mungkin diangduhuni segala macem gitu nah hari kedua setelah pelatihan segala macem hari lah kedua nih ini udah oke sama gue sama temen gue deh kayak welcome to the jungle gitu ya kan kalau udah mau malam tuh udah kayak welcome to the jungle gitu kayak udah siapin mental udah siap mental gitu udah siap tempur nih malam nih udah lambar nih kayaknya nanti bakal begini-begini iya ada apalagi nih ada apalagi terus pas hari kedua nih malam jadi posisinya kan ini kan kamar tidur kan kamar nih ini kasur kan kasur kan tiga apa-apa lebih lebar kan nah gue tidur terus disini jendelanya kan kaca kaca pas banget itu langsung ke bawah jadi tutup kaca gak ketutup jadi mau dia tuh kaca segini doang nih kalau mau kepala tuh muat gitu kayak nengok gitu ya nah terus jadi ini kaca nah terus nah itu kaca itu bawahnya itu tangga yang gue bilang itu tangga yang yang berlumut itu nah terus ini kan gue tidur nih ini ada kamar tipi ini tidur bertiga ini gue tidur bertiga terus meja yang itu itu meja itu jalan meja yang meja kan kalau makan di kamar kan kalau misalkan di hotel kan ada meja bulat kan biasanya meja bulat yang ada kursinya terus itu meja itu jalan meja itu jalan terus temen gue sikut-sikutan dan lu ngeliat gak itu ya lu ngeliat gak enggak enggak gue gitu ya padahal kita ngeliat juga ya itu meja itu jalan terus kalau pas temen gue itu kan kita madepnya kan mau gak mau kan ke ini terus kan jendela itu kan gak tau kenapa bawaan itu paling enak ngeliat ke sana fokus ke sana gitu kan kalau gue sih udah bodo amat mau kemana gimana dan ternyata temen gue yang sebelah itu ngeliat apa sih namanya kayak ngeliat mocong di ininya di apa namanya jendela itunya ya itu dan itu kejadiannya kan kita gak gue itu gak bisa tidur ya sampai-sampai mendekati jam 12 jam 1 gak bisa tidur kan itu dan itu panik dan dia ngeliat itu dan itu bisik ke gue gue gak mau lah gila gue tutupin bantal gitu kan gue gak mau berusik berusik berat dan mendekati jam 2 jam 3 akhirnya apa sih namanya apa jadi pas udah ini nih jadi kayak ini sebenarnya agak aneh aja jadi pas jam itu kan udah panik-paniknya tuh panik-paniknya gue coba untuk bawa tidur tuh bawa tidur bawa tidur dan temen temen gue bangun temen gue akhirnya yang satu bangun ngeliat gue makan iya kan bangun terus gue lagi makan di meja di meja yang jalan itu meja segala macem meja gitu kan lagi makan lah pokoknya gue makan sambil ketawa-ketawa segala macem kayak gitu lah untuk ngomong gitu nah dia cerita paginya paginya tuh baru bisa ceritakan paginya cerita-cerita nah terus gue agak shock juga kan karena gue tidur jadi yang dia lihat gue gak ngerti dia dia ngeliat siapa tapi yang jelas gue disitu makan terus gue ketawa-ketawa nah padahal gue tidur tapi dia gak ngeliat gue tidur tapi gue tidur jadi antara tapi dia bilang lu tuh semalam keserupan dia bilang gitu lu tuh keserupan terus lu duduk terus lu makan terus lu ketawa-ketawa tapi gue kan ngerasain gue tidur kan yang abis yang temen gue ngeliat pocong itu kan gue kita pada panik kan pada panik nah gue gak tau tuh pokoknya pokoknya abis itu gue panik terus gue apakah gak tidur apa keserupan itu nah temen bilangnya gue lagi makan di meja itu meja makan makan sambil ketawa-ketawa nyingir-nyingir segala macem berdisi kayak gitu itu dari situ ceritanya paginya di paginya konfirmasi ke dulunya konfirmasi ke guenya akhirnya bilang oh ini bilang gitu kamu kata temen gue mungkin ada ini kali kenalan doang segala macem gitu kan segala macem kenalan-kenalan gitu aja karena memang notabene itu sebenarnya gue juga punya sisi positif yang apa sebenarnya sensitif yang bisa ngerasain kayak gitu dulunya ya kan akhirnya akhirnya kayak gitu akhirnya pas itu ceritain tuh paginya kan kita cerita pagi-pagi nah kamar sebelah beda lagi dia ngerasain anak kecil lari-lari di kamar sebelah iya pokoknya bedisik tuh ya malam kedua kalau gue ngeliat yang nanti dia lari-lari anak kecil kayak gitu kayak gitu nah terus malam ketiganya udah agak udah agak mendingan maksudnya pertama kedua aku horror banget malam ketiga karena mungkin udah 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 enak udah enak berarti udah enjoy tuh udah udah enakan udah enakan kayak gitu dan itu menurut gue seru juga sih tapi bikin gak enak juga merinding juga pengaruh-pengaruh kayak gitu seru banget seru banget nah terus selesai dari acara itu gak lama lagi berapa minggu kemudian dapat lagi nih dapat lagi kita job di luar kota lagi tapi bukan di kota yang bukan di kota yang itu tapi masih di daerah-daerah pegunungan juga tapi ini dia modelnya tuh bukan wiso-nya gede tapi dia modelnya tuh pervila pervila-pervila gitu sama juga dari perusahaan juga kan pervila-pervila gitu kan modelnya tuh pervila-pervila nah dari sekian banyak vila gue akan banyak banget vila entah kenapa kita dapat vila yang menurut gue tuh horor gitu ya kan menurut gue nih ini kayak ini apes banget sih menurut gue ini lu tau gak pertama kali pintu dibuka lu kan kalau nonton film jaman horor-horor pasti bunyinya kan pintu pas kayak gitu gue buka bunyi dorong gue sama temen-temen timnya anggap ini tukar-tukar pasti kayak gini-gini kamar jadi ini vila ini ada dua vila berdempetan jadi itu ada di tengah-tengah ada pintu lagi nyambung ke vila selanjutnya kamar selanjutnya nyambung dan itu menurut gue itu pertama dari pintunya itu bener gitu kan terus pengap gitu kan AC-nya gak begitu dingin terus dari kan kita ketahuan ya kalau kamar itu dihuni sering dihuni emang gak kan ketahuan baunya kan kalau sering dihuni ini kan dari sini pas di meja ini kan meja gue gini itu debunya tebal tebal banget dia gini gue bilang oh ini gak beres nih ini kamar pasti jarang dihuni nih ini pasti udah gak beres remote-nya juga remote TV-nya juga rusak error kan gitu kenapa sih kita dikasih yang kamar kayak gitu kan kayak ketahuan juga aduh ya Allah banyak loh vila-vila yang lain kenapa dihuni apakah vila-nya full semua gitu kan ini udah aduh wassalam nih kayaknya bakal tidur bareng-bareng nih kayaknya maksudnya tidur di di satu uji tuh kasurnya di bareng-bareng gitu kan oke udah kita santai aja gitu santai kita event kita event dulu hari pertama event nah terus pas lagi siang-siang tuh event masih berjalan kan jadi kan kita mandi kan ganti-gantian kan mandi kan ada dua ada dua kamar mandi kamar mandi yang dari si vila yang sini sama vila yang nyambung kan nyambung kan mandi tuh pagi-pagi pagi mandi pas mandi jadi ini kan kamar mandi kan WC Jongkok itu kan depan ini WC ini ini kan disini nah ini batap nih kan dia mode kamar mandi kan ada batapnya terus ada hoarding ini kan nah di hoarding itu kan menurut gue aneh hoarding itu kotor gak tau itu memang jalan di hidupnya apa itu kotor tuh kayak ada becak-becak merah kayak mungkin chat kah atau apa tapi itu becak-becak merah dia itu menurut gue mengganggu ya kan lagi 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 mau mandi nih tapi pup juga kan gue sambil duduk sambil ati itu sambil ngerokok kan ngerokok tuh itu berisiknya berisik banget sumpah di toilet itu berisik banget gue gak tau itu suara apa tapi itu berisik kayak orang ngobrol lah kayak orang cerita lah apa itu itu gak enak banget itu gitu nah ini gak udah gak sehat nih gitu berisik banget berisik orang tuh ngobrol berisik gitu kan gue pikir teman-teman gue kan yang di ini tim berisik banget gitu pas gue buka pintu kosong mereka nnyata udah iya mereka udah pada ke lokasi lokasi akhirnya gue buru-buru tuh mandi udah udah gak mikir sabuan sabuan udah gak mikir udah pengembangan mandi langsung santai jalan tuh ke acara gue ceritakan ke temen eh tadi lu pada di kamar ya segala macam enggak kita udah stand by disini dari pagi eh siapa itu di pagi gue ceritain kayak gitu udah santai aja santai aja gitu santai aja ya tetep aja gak kepikirannya cik santainya tuh akhirnya pokoknya tuh setiap mau balik ke sana tuh ke kamar tuh kayak mikir gitu loh berat berat gitu loh kayak ini kok berat gitu kan ini kok memikir berat akhirnya udah mula-mula menjelang malam kan udah sore nih kita udah udah agak sedikit lupa sama Ivan gitu capek juga kan kita kerja akhirnya mendekati malam nih udah jam 5-5 jam 5 kan udah selesai event kita balikkan ke vila untuk mandi segala macam itu udah udah mikirnya aduh gimana nih gitu kan malam gimana padahal cerita eh lu karena gini hawa kamar yang ini sama hawa kamar itu berbeda jadi itu nyambung nyambung kan beda cuma beda pintu doang nah yang gue kamar mandi itu adalah yang sebelahnya nah itu yang beda itu yang hawa itu bener-bener pengap panas dan gak enak yang gue bilang rame banget gitu itu berbeda sama yang sini sini agak berdebu juga tapi agak mendingan gak sepanas yang di kamar sebelahnya oke udah tuh segala macam nah pada cerita pada kan udah pada panik tuh pada cerita gak enak-gak enak gitu gak ada yang mau tuh tidur di kamar sebelah sana dibawain lah tuh kasurnya kasurnya dibawain ke kamar sini kan itu kan model tuh lebar gitu kan dibawain tuh kasurnya akhirnya kita tidur tuh berbarengan gini berbarengan apa semuanya ininya nah yang tidur di sana itu adalah alasan pembicaranya bos kita pembicaranya tidur di kamar yang itu sendiri dia kita tidur berbarengan berbarengan gitu kan tidur berbarengan nah terus pas kita cerita-cerita tuh horor pertama cerita-cerita horor nah kan pada pegel nih kan akhirnya manggil tuh pijat tuh pijat calling lah pertama saya dulu kan minta rekomendasi pijat yang ada di villa sini dikasih nih kontaknya kita telepon nah terus pijatnya kan dateng tuh mereka ngetok ngechat belom masuk pijat tuh kaget sebenarnya dia kaget gini kok bisa sih di kamar ini dihuni gitu kan dia kayak aneh kok selama jemijit selama mijit disini baru ini juga dia ngeliat ada orang yang menghuni kamar ini gitu kan nah kita juga bingung kan jadi maksudnya gimana nih pak jadi selama ini tuh jarang orang yang mau menghuni kamar ini jadi selama ini tuh jarang orang yang mau menghuni kamar ini gitu kan nah itu kita makin parno kan kayak pikiran kemana-mana gitu kan udah gitu masih ada dua hari lagi kita disitu kan masih ada dua hari lagi di kamar ini gitu masih panjang gitu ya kata dia yaudah gak apa-apa dibawa santai segala macam aja kalau ada yang aneh-aneh kata dia gitu kan yaudah akhirnya selesai di pijati itu udah tuh makin kita gak mau tidur kamar sama-sama sana pokoknya kita tidur barengan gitu kan tapi pembicara kita tidur di sebelah sana gitu kan karena ya dia kan juga lebih tua juga terus ilmu dan tingkatannya juga beda kan dia tidur di sebelah sana dia tidur di sebelah sana terus itu malam tiba-tiba bunyi kayak orang perang tau gak kayak orang ribut ribut gitu dan ternyata di kamar sebelah itu jadi dia kan juga dia kan juga tingkat ilmu jadi gini yang orang yang luar kota itu yang dikejadian yang di keserpon masal itu itu kan gurunya yang ditelepon nah dia juga guru spiritualnya juga gitu nah jadi dia juga bisa kayak gitu kayak gitu juga kan akhirnya dia kayak gitu jadi yang dia lihat ini jadi ini kamar posisi ini ketempat tidur ini kamar jendela jendela langsung keluar gitu kan nah jadi pas dia jendela keluar itu yang dia lihat itu udah kuntilanak kuntilanak dan di kuntilanaknya itu itu pengalaman gak sih film kuntilanak yang kaki kuda nah itu dia jadi kuntilanaknya kakinya itu kuda jadi setengah badan itu kuda jadi itu tapi itu bukan cewek nenek-nenek nenek-nenek kuntilanaknya nenek-nenek tapi kakinya kuda itu soror banget dan itu sempat istilahnya itu bersih tegang lah ya istilahnya itu mungkin kodam akan ketemu kodam gak lijin akan ketemu jin berantem gitu kan berantem dan itu lumayan dia lumayan kayak memar-memar gitu malam keduanya itu memar-memar itu itu cacok juga istilahnya itu memar-memar bangun-bangun memar-memar kayak gitu ya akhirnya dia ceritain kan disertain tuh kayak gitu kita juga pano kan ketakutan juga terus kita kayak gimana tapi ternyata pas udah kejadian kayak gitu udah gak begitu mengganggu istilahnya si si penghuni-penghuni udah gak mengganggu tapi hawa hawa gak enaknya tetep masih ada karena memang itu kan kental ya memang kayak gitu itu gak gak bisa dihilangkan gitu aja sih kayak gitu itu menurut gue itu kayak gila sih horror banget sih kayaknya itu pas di malam terakhir berarti udah 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 nyaman udah udah gak se udah gak se horror-horror yang sebelum-sebelumnya kayak yang di semua juga kan gitu ya ya mungkin bisa dikatakan ya malam pertama malam kedua itu sisi perkenalan lah ya iya lebih keduanya ah udahlah enjoy lah gitu karena emang namanya kita datang ke suatu tempat pertama kali pasti ada tekanan ya iya pasti apapun ini kayak kita beradaptasi lah sama lingkungan gitu nah mas David dari cerita lu di sebelumnya gue penasaran sama yang ketika temen lu melihat lu makan sambil ketawa-ketawa itu itu dia itu menjadi sebuah misteri karena gue ngerasa tidur tapi dia ngeliat gue makan dan itu kondisi lu dia melihat kondisi makan lu sendiri 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 di meja meja yang jalan itu yang gue ceritakan mejanya bergerak sendiri gitu dan mejanya ini jadi gue duduk gini dulu kan ini kan kasur kasur kan masuk meja gini kan itu gue duduk dan itu gue makan 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 tapi gue sambil ketawa-ketawa kayak gitu ketawa-ketawa sendiri di heboh-heboh sendiri gitu tapi gue gak ngerasain apa-apa eh gue kan gue tidur karena abis yang kejadian ngeliat pocong itu gue langsung udah tarik selimut gak mau ngeliat apapun gitu ketemu gue nyukut-nyukut gue bodo amat gue tidur aja tapi ternyata gue duduk dari situ gue duduk dan gue makan gitu konfirmasi konfirmasi paginya dia bilang lu berusik banget sih dia bilang gitu berusik banget makan firman nah enggak kok gue tidur lu makan semalam segala macem serupan gitu kayak gitu dan mas nih untuk yang di vila yang di vila mungkin menampakkan yang dilihat sosok kuntilanak berbadan kuda itu ya gitu itu juga dari sisi hitungan bisa kita bilang itu guru lu ya iya gitu dan pada saat itu mungkin lu sama temen-temen lu gitu ngeliat gak sih itu pas waktu itu pas ada gesekan itu oh kan kita di kamar sebelah gesekannya itu gak cuma bunyinya doang duduk-duduk gitu suara aja orang ribut gitu bangun dia bangun baru pindah habis itu tidur si itu lagi dan menceritakan kejadiannya semuanya kayak gitu oke mas David gue kasih cerita lu bikin gue merinding mungkin next kita sambung lagi nih ya oke buat temen-temen gimana tuh cerita dari mas David pasti gue merinding sih horror nih sebenarnya dan satu lagi jangan pernah takut dengan adanya hal yang tak kasar mata tapi kalian harus yakin bahwa kalian hidup bergampingan dengan mereka gue Febri.undur diri David Sagittaris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati